bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan ya pada kesempatan kali ini saya ingin unboxing sebuah kiriman paket yaitu di dalamnya adalah sebuah tripod mini atau bisa dibilang Gorilla Ford dimana ini seperti gurita yang bisa dilengkungkan bisa dipasang di setiap sudut atau setiap celah yang bisa di takut dan dikunci ini ini sama seperti Dolby kali ya yang hijau apa Joby apa Joby ya seperti itu yang harganya mahal ya langsung saja kita unboxing isinya ya Oke ya ini kita pisahkan terlebih dahulu nah ini adalah barangnya ya dimana ini bermerek Takara yang kemarin saya juga sudah unboxing Takara roper 77 yang sekarang saya gunakan untuk produksi video ini khususnya untuk kamera Lumix G7 ya dimana ini sekarang kita akan unboxing takara fp-666 yaitu Kakaknya dari fp-5555 atau adiknya ya seperti mungkin adiknya ini adalah sebuah pilihan atau perbedaan nanti dari Takara fp-555 dimana Hai Takara ini untuk fp-66 ini bisa bisa atau lebih kokoh dengan penggunaan kamera mirrorless Oke dari sebuah gambarnya saja disini saya bacakan untuk spesifikasi khususnya ini adalah fp-666 colornya black kemudian Max hangnya atau tinggi maksimalnya maksimalnya itu 270 mm atau sekitar 27 cm saja ya karena ini penggunaan untuk mungkin di di meja atau penggunaan-penggunaan yang sederhana yang bisa portable dibawa kemana saja ya kemudian folder selanjutnya itu 209 mili lalu beratnya itu 330 gram maksimalnya atau kekuatan yang bisa menahan hanya tiga kilo saja jadi pada saat ditahan situ jangan terlalu berat mungkin DSLR dicek dulu untuk berat dari si tripod ini ya Oke langsung saja kita buka untuk Takara fp-666 pada saat kita buka Oke dan ini kosong sudah tidak ada apa-apa lagi dan langsung unitnya saja ini seperti ini nah seperti ini ya ini ini adalah unitnya coba diperhatikan terlebih dahulu untuk unitnya ya Nah di sini ya untuk perbedaan ataupun untuk kelemahannya nih dia tidak bisa sampai bawah banget dikarenakan sini mentok untuk fp-666 berbeda dengan takara fp-55 ya Nah di sini tetapi untuk masalah kokohnya lebih kokoh dari fp-55 jadi ini lebih tegap dan lebih kokoh ini pun masih sama bisa diprintir seperti fp-55 tuh seperti ini bisa diprintir seperti ini kemudian ini juga nanti ini bisa di eh kunci di batang-batang misalkan pohon kemudian juga besi dan ini juga bisa disesuaikan seperti itu ya Nah di sini untuk ball nya ataupun di atasnya sendiri ini ada bola ini bisa sampai bawah jadi nanti pada saat ini bisa digunakan untuk berdiri dan juga untuk tidur kamera atau HP nya seperti ini ini lebih cocok untuk HP sih sebenarnya nah seperti ini ya jadi dia bisa berdiri dan juga tidur ini untuk dikencangkan misalkan ini nah seperti ini nah nanti dia akan menghadap berdiri seperti ini di HP nya seperti itu ya nah ini juga untuk si apa kedudukannya ini bisa kita buka sebentar cara bukanya karena saya juga belum paham atau belum tahu bener cara bukanya karena ini harusnya bisa dibuka waduh Oh seperti ini ya jadi untuk membukanya ini dibawahnya ditarik ke bawah nah tarik nih tuh ya jadi ini ditarik ke bawah lalu diangkat ke atas tuh jadi langsung bisa memasukkan HP tapi kalau misalkan mau kamera ini ditutup ke bawah nah seperti ini nah seperti ini ya lalu kalau mau HP tinggal seperti ini nah kalau untuk EP 555 dia hanya ini saja jadi kalau untuk menggunakan HP harus membeli adapter kembali seperti itu jadi adapternya harus dibeli lagi adapter untuk HP gitu ya tapi biasanya pada saat pembelian biasanya dikasih free untuk adapter HP nya lagi ini ini memang agak keras ya jadi tidak lentur seperti EP 55 kemudian untuk kamera ya untuk HP ini dibawah nah disini ini untuk jepit ke HP nya memang agak keras tuh seperti ini ditarik agak keras ya jadi memang harus hati-hati dan juga HP kalau bisa ada hard case nya atau soft case nya yang bisa menahan ini ya khawatir nanti rusaknya dan ini pun sudah diperhitungkan bahwa baut ataupun lubang baut ini lubang murnya ini jauh dari HP karena ketebalan HP juga gak akan mencapai ini gitu ya seperti itu ya dan disini kelebihannya juga ada sebuah water pass nya jadi kita tahu bahwa itu miring atau enggak untuk water pass nya gitu jadi kalau misalkan kita menggunakan ini jadi kita bisa atur lalu kita kunci disini ini kita dirikan dulu ya misalkan ini seperti ini nah ini kan miring nah kalau mau kita lurusin ini bisa seperti ini nah lalu kita lihat water pass nya apakah pas atau tidak biasanya nanti untuk gelembungnya kita sesuaikan saja di guletan di water pass nya nah ini pas seperti ini gitu jadi kalau misalkan miring gini misalkan miring ini nah ini kelihatan gelembungnya itu akan melewati dari batas dari si water pass nya jadi tinggal kita putar disini kita sesuaikan gelembungnya nah sudah pas seperti ini lalu dia udah langsung stabil jadi pada saat misalkan ini tidak pas miring seperti ini ini kakinya yang belakang kita tepuk sedikit nah seperti ini ini kan water pass nya akan bergerak nah kalau misalkan kita atur water pass nya biar tetap berdiri pas disini ya ini tinggal seperti ini saja seperti itu ya jadi sangat bagus ada water pass nya dan satu lagi kelebihannya adalah ada lubang lagi disini untuk tambahan ya mungkin kalau pada saat ngeplop disini ada buat adapter lain seperti mic eksternal mungkin untuk HP ataupun untuk kamera jadi disini ada adapter kemudian ditaruh untuk mic eksternal nya atau juga mungkin misalkan disini kamera disini ada adapter untuk HP bisa juga ini dimasukin lagi untuk adapter HP nya seperti itu ya yang nanti berbedanya dengan EP55 jadi EP55 tidak ada ininya seperti itu jadi memang biasanya setiap kali pada saat perubahan atau pada saat penambahan yang namanya seri EP55 atau EP66 pasti ada perubahan fitur dan penambahan fitur untuk melengkapi dan juga untuk menambahkan fitur yang kurang gitu jadi ada yang misalkan fitur ini kurang bagus diperbaiki fitur misalkan ada yang kurang akan ditambahin seperti itu ya harganya ini kurang lebih sekitar 92 beli di marketplace ya 92 ribu kalau untuk pertama kali muncul sih 100 ribuan lebih kalau sekarang udah turun 92 ribu kalau untuk EP55 kurang lebih sekitar 60-75 ribu tergantung marketplace seperti itu oke sampai disini dulu untuk unboxingnya dan juga untuk review sederhananya mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih